Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Beginilah kondisi Jalan Nasional Lintas Sumatera yang ada di kilometer 112 kecamatan Merlung Kendati banjir telah surut namun ketinggian air masih sepinggang orang dewasa Sehingga petugas kepolisian sempat masih menerapkan rekayasa lalu lintas Dengan buka tutup atau bisa mengambil jalan alternatif lain dengan putar balik Untuk menghindari tingginya air akibat banjir selama dua hari terakhir Tak jarang bagi kendaraan truk yang nekat menerobos banjir di wilayah ini Mengalami mati mesin di tengah tingginya banjir Sehingga harus ditarik oleh kendaraan lain Banjir ini juga merupakan banjir yang tinggi pada tahun ini Sehingga tak jarang membuat pengiriman barang ke sejumlah wilayah di Pekanbaru, Riau Dari Jakarta bisa terlambat Mau arah ke Pekanbaru Mau arah ke mana? Pekanbaru Oh dari Jakarta berarti? Iya Macet banjir sudah berapa jam Pak disini Pak? Dari jam 6 tadi pagi Hampir 5 jam ya Biasanya sih banjir-banjir biasa ini sangat luar biasa ini Apa permintaan kepada pemerintah Pak? Ya mohon di tanggungan langi lah Kemuatan apa Pak? Wattengki Pak Wattengki Pertanita Wattengki Pertanita Mau dikirim ke? Ke arah Keduri Kapolores Tanjung Jabung Barat AKBP Moharman Arta menuturkan Terkait peristiwa ini dirinya langsung mengecek lokasi Polsek Merlung Yang sempat terendam banjir pada minggu malam Menurutnya jalan nasional tidak terputus Namun hanya sebagian kendaraan yang kecil dialihkan ke jalan alternatif lain Kapolores Moharman juga mengatakan beberapa arsif dan data Polsek juga telah diselamatkan di tempat yang lebih aman Baik, jadi memang kalau banjir ini karena sudah rutin tahunan Terima kasih Pak Kapolores juga sudah antisipasi Untuk fasilitas-fasilitas peralatan kita seperti berkas-berkas CPU komputer itu sudah diamankan memang Nah untuk kedepannya tentu ini terkait sarana-pasarana ya Kalau bangunan Polsek ya kita lihat memang masih sudah tinggi posisinya Hanya air masih masuk Yang jelas dalam waktu dekat penempatan ya penempatan barang-barang itu kita tinggikan lah Hingga saat ini sebagian besar kendaraan sudah mulai bisa melewati jalan nasional yang terendam banjir Seiring banjir mulai surut sejak seninsia Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan